musik 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 nah oke sesayangnya satu detik lagi kakak meluncur ke situ kobus 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 woi kau nih dateng di orang punya rumah tidak punya etika sobat satu sama sekali kau lena kau kuliah sarjana S1 ekonomi itu etika model kayak begini ih sembarang seorang kuliah sarjana satu etika dan bahasa tau etika dan bahasa itu juga punya etika sobat satu kayak tadi itu cepat cepat selamat siang kak bus itu pas kamu nafik model begitu ulang selamat siang kak bus selamat siang kak bus begitu dateng di orang punya rumah tuh harus punya etika kasih selamat di orang jangan dateng model kayak pencuri sama minta bantuan ini kau jendul cerewet kau tolong antar saya pergi di kos kau ada di kampung kau gila sehantar kau saya saja mau pergi ketemu siapa patr harus antar kau lho aduh ini sudah bahaya dia ini satu bulan seter pulang kalau di mirang keliung sana dia ada istri ada sini canda apa nanti ya itu urusan kau itu urusan kamu udah punya rumah tangga saya tidak mau ikut campur sekarang kau pulang sudah ikau nih sabar saya bayar kau juga kau termau Lena kau mau bayar saya berapapun untuk sekarang saya lagi tidak butuh uang sayang saya butuh sekarang itu saya butuh cinta sayang kau sudah dengar cinta-cinta nanti kau sakit tuh cinta datang ngobat kau hehehe eh sakit baru-baru ini juga bukan kau yang datang urus saya hanya saya punya anak sendiri yang urus saya sekarang kau pulang sudah pulang 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 eh kami orang bayar suka termaui kau nih eh sebentar rumah kosong disini barang-barang disini hilang saya tahu hanya kau yang datang curi eh sebentar saya angkat semua orang barangku muka muda ke syetan om Fikri eh Tante Lena bagaimana? bantu antar saya aku lihat kos di kampung dulu kak aduh saya lagi tunggu siapnya istri mau datang jemput saya nih kayak mau ke kampung kamu dibantu saya dulu kak ini kubus disana mah tua dipacar disini istri lagi antar saya sebentar saya juga apa apa istri sudah datang jemput ini Tante Lena jangan marah ya biar saya saya pakai otos jangan susah memang kamu punya rumah tangga perlu turut saya yang sibuk dengan kamu ih kubus ini lama sekali ada ni 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 kakak kenapa guru datang adik jangan marah kakak agak lama soalnya kakak bensin habis oh adik adik kakak dengar ada suara anjing tadi itu anjing ada mereka ikat tidak nak tidak kakak tidak iya wih itu anjing biasa gigit burung kakak adik tidak dia lagi sakit gigi jadi dia tidak gigit burung wah syukur syukur jadi aman aman kakak bisa duduk kok sini kakak mari duduk ini adik tidak ada orang kan disini tidak ada CCTV juga tau disini tidak ada kakak tidak ada kan iya berarti kakak bisa duduk dekat bisa duduk dekat juga harus malu malu kakak mau minum apa ah tidak usah adik kakak tadi baru saja minum bensin satu liter makanya kakak tidak haus lagi hehehe demik cinta kakak kepada adik adik kakak sosis kak adik makasih adik iya kakak kenapa? kakak gugup kah? tidak adik ini semenjak duduk dekat adik kakak punya jantung nih dia berdeber kenceng bunyinya daks 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 begitu adik hehehe kakak pelawat Joy oh iya kakak saya mau tanya bisa? bisa adik adik mau tanya apa? kakak mau dengan saya nih kakak punya pekerjaan apa sekarang? eh pekerjaan? iya kakak pekerjaan soalnya kan setiap orang tua akan suruh saya cari suami setidaknya bisa makan saya nasi satu piring tau kakak oh minta maaf adik kakak mau tanya adik punya orang tua tuh masih waras kak soalnya kalo kita berkeluarga baru kalo hanya kasih makan adik nasi satu piring tuh kakak jamin tiga hari saja adik dengan saya adik sudah jadi ahlmaru hehehe kakak jangmarah ya adik minta maaf adik salah omong tadi hehehe adik aman saja kakak tidak marah kakak nih kalo susu sayang biar adik selingkuh di depan kakak punya muka juga kakak tidak marah kakak anggap saja itu ujian dari Tuhan yang harus kakak lalui hehehe itu su kakak pekerjaan sayang iii kakak pekerjaan sayang nih melebihi kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali adik kakak stop itu suri kelandung hehehe nah omong-omong dari tadi nih saya masih penasaran kakak kerja dimana sebenarnya? hehehe jadi begini adik kakak nih dulu tuh pernah bekerja di ladang Tuhan terus itu kakak pindah bekerja di PT mencari cinta sejati kalo adik tidak percaya adik muka sejati kakak punya bio Facebook oh kalo kakak kerja di PT mencari cinta sejati tuh setiap bulan digaji berapa kakak? hehehe untuk dia punya gaji sekarang nih adik kakak juga belum tau masih menjadi misteri soalnya PT mencari cinta sejati jadi dari dulu sampe sekarang kakak belum pernah mendapatkan cinta makanya kakak mau cari adik punya cinta biar kakak bisa dapat adik pun cinta biar kakak tau berapa dia punya gaji begitu adik hehehe pekerjaan gaji terjelas begini mending kakak pincari perempuan lain sah satu mau cari laki-laki yang punya pekerjaan jelas gaji jujelas adik kalo cinta hanya memandang pekerjaan dengan profesi lantas kenapa Tuhan menciptakan hati untuk kita bercinta? iya kakak saya tau Tuhan menciptakan hati untuk kita saling mencintai tapi kan tidak mungkin tuh kakak besok lusa saya mengelu lapar kakak kasih makan saya hati kan bisa adik selama masih ada hati ayam, hati bebek, hati sapi, hati babi adik kakak bisa kasih makan pakai hati-hati itu dasar laki-laki terhadap modal tau hanya cinta tertopi cari kerja pipa cerdeng babi sana pas kau mendomu kesama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih